Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teguh di Youtube channel Go Official Di video kali ini saya akan vlog lagi ya Ini kegiatan saya seperti teman-teman tau ya Sekali setiap minggunya atau weekend saya ada job fotografi ya Seperti teman-teman lihat, ini saya pagi-pagi sudah datang ya Yang saya akan melihatkan kepada teman-teman Dan lokasi dari job wedding fotografi hari ini Nah seperti teman-teman lihat, nuansa hari ini yang akan kita garap Atau kita ambil yaitu warna ungu ya Sepertinya pengantinnya suka warna ungu Jadi perpaduannya ungu campur putih Dan disini saya akan mengambil foto-foto detail atau foto wajib ya Sebelum acara dimulai Nah disini saya maaf ya, saya tidak melihatkan hasilnya Menjelas saya mengambil foto white dulu ya Full dari tenda Seperti biasa ya kawan-kawan, saya menggunakan dua buah kamera Yaitu Canon 60D dan 600D Untuk mengambil yang white-nya saya menggunakan Canon 600D ya kawan-kawan Dengan lensa 18-135 Nah disini saya juga mengambil untuk white-nya juga ya Pokoknya kira-kira teman lihatlah Mana yang bagus atau yang penting Wajib kita ambil Nah disini saya juga mengambilnya Ini full ya Dengan semuanya Itu lampu yang saya gunakan Buah-buah ya kawan-kawan Lampu studio Yang satunya 250W Nah itu sudah saya ambil ya Yang full ya Nah ini saya ambil lagi tuh Bagian tempat makan ya Nah disini saya baru mendirect atau mengambil Foto pelaminan Nah disini saya menggunakan 60D Saya ganti dulu ya 60D saya mengambil nih foto detailnya dari bunga Nah itu Pokoknya mana yang bagus atau yang wajib lah Kita ambil ya kawan-kawan Nah ini sangat penting ya Itu nama WO ya kawan-kawan Itu wajib kita foto Karena Sudah pastinya buat promo ya Kita kerjasama dengan Wedding organizer Itu sudah saya direct atau ambil Nah ini juga detailnya ya Nah ini saya mengambil foto Pre-wedding ya Dari pengantinnya Kebetulan dia dipajangnya Di backdrop gitu ya Untuk foto-foto tamu Kalau tamu datang Jadi bisa Ya foto lah Di pelaminan mini ya namanya Nah itu lah kawan-kawan Nah itu dia sudah saya ambil foto Dari itu ya Dari itu ya Pre-weddingnya Nah Saya mengambil lagi nama dari pengantin dari sisi kiri ya Saya close up saja hasilnya Ini foto-foto wajib ya kawan-kawan Karena detail-detail yang kecil-kecil seperti ini Termasuk bagus atau ya Untuk mendesain nanti ya Hasil dari album Dari cover DVD atau filenya ya Nah ini juga saya ambil Ini saya menggunakan 60D ya kawan-kawan Jadi close up Bakal close Hasilnya Atau zoom ya Nah disini saya coba ngambil yang sedikit wide Ini saya menggunakan Canon 60D Dengan lensa 35mm Merek Yungno ya kawan-kawan Nah itu Saya menggunakan manual focus ya Ya kena momennya tidak terdesak Atau bukan momen cepat ya kawan-kawan Jadi ya bisa lah kita ambilnya dengan manual focus Terus saya mengambil 2 buah itu ya bunga Rias gitu Nah itu bisa teman-teman lihat ya sedikit Maaf ya kawan-kawan Saya tidak menampilkannya ya Oke nah disini saya naik ke pelaminan Sedikit saya mengambil bunga juga ya Bunga rias ya Untuk menghiasi pelaminan Nah saya ngambil dari sisi samping Saya terus mengambil seperti itu kawan-kawan ya Dari sisi samping depan Samping kiri kanan ya Karena setiap yang geleng-geleng kita ambil itu Bakal terlihat bagus Atau lain lah bagusnya Ini menurut saya ya Jadi kalau ada Masukan dari kawan-kawan yang sudah dahulu Yang lebih senior lah kawan-kawan kita Intinya saling sharing Dari posisi mana yang bagus Ya kita kasih masukan lah Disini saya juga terus belajar ya kawan-kawan Nah sampai kapanpun yang namanya belajar kan Tidak ada itunya Batasnya Oke seperti itu teman-teman lihat Ikuti saja terus saya ya Ini vlog Bukan vlog ya Ya bisa dikatakan itulah vlog wedding Nah seperti teman-teman lihat Ini nuansanya ungu ya kawan-kawan Ini termasuk tantangan juga ya Soalnya warnanya ungu kawan-kawan Kena biasan-biasan yang akan jatuh ke Wajah pengantin ataupun tamu Mungkin cenderung lebih ke ungu atau ke biruan gitu Next lah Saya akan melihatkan settingan saya ya kawan-kawan Dengan menggunakan kamera APS-C ini Alhamdulillah Hasilnya cukup memuaskan lah Tonnya wajah dari tamu Baikpun pengantin itu dapat ya kawan-kawan Itulah keuntungan kita menggunakan kamera yang ada Kelvinnya Khususnya 60D yang minimal ya kawan-kawan Karena dia sudah ada Kelvin Jadi kita bisa mengatur Kelvinnya Kalau 600D belum ada Nah kita akan memainkan white balance-nya lah jatuhnya Nah sebenarnya saya disini Terus mengetes ya Baik dari kamera 600 atau 60D Settingan mana yang pas Yang akan saya gunakan nantinya Karena kalau sudah tak Tamu ramai kita tidak bisa Berlama-lama ya untuk mengambil foto Bersama mereka Makanya kalau sudah dapat Settingan saya akan selalu ingat itu ya kawan-kawan Paling perubahannya tidak terlalu jauh lah Paling perbedaannya nanti Karena dari cuaca ya Baik dari itu mendung Terang Ya paling ada dirubah-rubah sedikit lah kawan-kawan Jadi kita Sudah ada patokan awal gitu Teman-teman pasti Seperti itu kan Kurang lebih lah Nah disini saya akan terus mencoba Ini karena pengantin bakal Lewat ya Lewat dari sisi ini Jadi kita Coba mengambil ya Seti-settingannya lah Intinya kita sudah ada Pegangan settingan Oke teman-teman Mungkin video sampai disini ya Next saya akan buat video Settingan dari kamera Jangan lupa klik like Share Comment And subscribe Salam dan terima kasih